yo halo guys welcome back to reno bp channel good news is here guys jadi sekarang aku bakalan ngebahas lagi good news all about one piece dan sekarang aku bakalan ngebahas lini dari ichiban kuji legends over time kali ini ichiban kuji mengeluarkan figur baru bertema legends over time nah di dalamnya tuh ada beberapa karakter mari kita bahas guys yang paling epic disini ada pertarungan antara goldie roger melawan edward newgate dan masih ada beberapa figur lagi dan by the way figur ini bentar lagi rilis di indo karena di jepang dia udah rilis guys nah yang pertama disini ada price a atau price a monkey the loopy dari ichiban kuji legends over time nah guys untuk bahannya ini sendiri dia pakai VVC ABS dan untuk tingginya sendiri dia di 14,5 cm dan ichiban kuji ini high glee detail figur ya jadi bener-bener figurnya tuh dibikin mantep banget jadi harganya juga agak lumayan high juga terus untuk figur ichiban kuji ini no articulate atau tidak artikulasi untuk outfit hatinya nih guys jadi si Luffy ini pakai baju seperti biasa andalannya dia pakai baju merah dan pakai celana jeans warna biru terus disini yang agak beda dia pakai jubahnya goldie roger jadi kesannya tuh agak jadi lebih gagah sih kalau menurutku so guys fii juga eh ichiban kuji ini from Bandai ya dan kalian juga bisa lihat sendiri ini adalah tampak dari bagian belakangnya dan kalian bisa lihat sendiri jadi untuk detail warnanya ini bener-bener ajib banget guys aku akuin sih kalau misalnya dari lini ichiban kuji itu untuk pewarnaannya tuh bener-bener selalu keren banget sih jadi bener-bener diperhatiin banget dan kalian juga bisa lihat sendiri ini digambar untuk teknik warnanya tuh gelap terangnya tuh bener-bener jelas dan bener-bener kayak rapi aja sih terus kalau misalnya dilihat-lihat teknik pewarnaan kali ini tuh kayak bener-bener soft gitu jadi bener-bener keren sih karakter selanjutnya di sini ada goldie roger price b dari ichiban kuji Legends Overtime untuk materialnya di sini pakai PPC juga sama dan Highly detail figure terus non-articulate juga untuk tingginya sendiri di sini goldie roger tingginya 15 cm untuk posenya sendiri di sini goldie roger kayak mode tarung gitu itu ya jadi dia tuh kayak versus sama si Edward Newgate untuk outfitnya dia pakai baju yang jaman dia masih muda pakai baju pink dan pakai celana warna orange terus di sini pakai juba juga yang sama kayak Luffy dan ini adalah tampilan dari bagian belakangnya jujur aku di sini bener-bener suka banget sama posenya dari si goldie roger ini jadi kayak bener-bener kesan raja bajak lautnya tuh dapat banget karismanya tuh bener-bener keluar gitu selanjutnya di sini ada karakter dari Edward Newgate atau sirohige price C untuk materialnya dia pakai plastik VVC dan tentunya dia tuh Highly detail figure terus non-articulate outfit Oh ya untuk tingginya sendiri yaitu 18 cm atau 7,08 inci untuk outfitnya sendiri dia pakai baju hijau terus pakai celana warna kayak semi abu gitu dan dia tuh masih muda ya jadi dia tuh masih ada rambutnya untuk teknik warnanya bener-bener keren banget sih aku bener-bener suka banget kali ini Ichiban kuji Legends Overtime bener-bener totalitas banget dan gayanya juga bener-bener epic banget jadi dibikin mirip banget sama anime aslinya yang lagi bertarung gitu Oh iya guys untuk base-nya dia tuh warna hitam tapi aku nggak tahu dia tuh bener-bener nempel permanen sama base-nya atau bisa dilepas selanjutnya di sini ada Kozuki Oden price D tentunya di sini Kozuki Oden juga Highly detail figure dan non-articulate untuk tingginya sendiri dia tuh tingginya 15 cm karena gaya dari Kozuki Oden ini agak ngangkang gitu jadi dia tuh pakai base warna hitam dan dia pakai penyangga warna transparan nah besnya tuh kayak gini transparan kayak gitu terus untuk segi detailnya bener-bener keren banget ya di sini kalian juga bisa lihat sendiri bener-bener detailnya tuh keren abis dan harganya juga keren abis Oh iya untuk gayanya sendiri di sini bener-bener keren banget jadi Kozuki Oden ini lagi mode attack dan kebanyakan dari ijiban kunji Legends Overtime kali ini dia tuh mengambil gaya-gaya dari anime sebelumnya yang lagi bertarung gitu dan by the way si Kozuki Oden ini gayanya lagi mau nyerang yang si Goldie Roger selanjutnya disini ada price isengs dan bagi untuk kayaknya sendiri disini aku bener-bener suka banget jadi mereka tuh kayak lagi ceria dan bener-bener memik mukanya tuh dapat banget untuk outfitnya disini bagi pakai baju warna kuning dan belang-belang sedikit terus dia pakai kukluk dan dia pakai celana warna biru tentunya ini bener-bener match banget sih ditambah lagi dia dia pakai sepatu warna kuning untuk outfitnya sans dia pakai topi jerami terus pakai baju warna putih kemeja kalau nggak salah terus dia juga pakai celana warna merah dan sepatu warna merah by the way untuk materialnya sendiri dia pakai plastik VVC tentunya mereka juga highly detail figure dan non-articulate terus untuk tingginya adalah 10 cm selanjutnya disini ada Marco price F dari lini Ichiban kuji Legends Overtime pastinya Marco juga highly detail figure non-articulate dan untuk bahannya sendiri dia pakai plastik VVC untuk tingginya dia di 12 cm jadi beda tipis lah sama si sengs dan bagi untuk detailnya karena disini aku benar-benar suka banget apalagi dari teknik pewarnaannya yang ada di sayap kalian juga bisa lihat sendiri disini dia pakai warna biru gradasinya benar-benar bermain terus ada warna-warna lain selain warna biru so guys jadi itu adalah beberapa karakter dari lini Ichiban kuji Legends Overtime yang sebentar lagi bakaran rilis di Indonesia siapin aja uang kalian untuk beli atau tepus PO guys selamat menikmati